Pemirsa babak grup futsal putri minggu lalu berlangsung sangat kompetitif. Salah satu hal yang membuat pertandingan-pertandingan cukup seru adalah hadirnya pemain-pemain bertalenta tinggi di kompetisi itu. Bahkan enam darinya adalah pemain-pemain tim nasional Indonesia pada SEA Games 2013 lalu. Serunya kompetisi lima futsal putri tidak kalah dengan di kompetisi putra. Para student atlet putri tetap bersaing dengan ketat dan menunjukkan kemampuan yang menakjubkan. Kompetisi futsal putri di lima memang menarik karena hadirnya beberapa pemain berbakat. Enam di antaranya bahkan pernah memperkuat tim nasional Indonesia pada SEA Games tahun 2013 lalu. Pada SEA Games itu, Indonesia berhasil meraih satu kemenangan dari empat pertandingan mereka di babak grup. Walau tidak lolos dari babak grup, Indonesia tampil dengan gigih rawat pertahanan yang kokoh. Performa Indonesia itu pun tidak lepas dari kontribusi enam pemain muda yang juga berkompetisi di lima. Dari enam pemain itu, tiga di antaranya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Fitri Rosdiana, Tia Dati Septiawati, dan Yunita Sari berkontribusi baik bagi UPI hingga mereka memuncaki kelas semen lima futsal putri. Universitas Negeri Jakarta juga memiliki dua pemain tim nas, yaitu Rani Mulyasari dan Intan Nuraini. Selain itu, Anggi Pusmitasari dari Universitas Budiluhur juga merupakan pemain tim nas. Kehadiran pemain-pemain tim nasional ini tentu memberikan warna tersendiri bagi kompetisi lima. Para punggawa tim nas itu jelas bisa mengubah permainan dengan kemampuan mereka. Bukan kejutan lagi bila kita melihat nama-nama pemain tim nas itu mendominasi daftar top scorer lima futsal putri. Melihat daftar top scorer, tiga pencetak gol terbanyak di babak grup adalah pemain-pemain tim nas. Ini jelas menunjukkan kualitas permainan fitri, darti, dan juga Anggi di kompetisi lima. Namun yang lebih penting lagi, mereka juga bisa menginspirasi rekan-rekan setim mereka. Penampitan mereka menjadi faktor kunci yang membuat tim mereka lolos ke babak grand final lima. Terbukti, UPI, UNJ, dan UBL telah memastikan diri lolos ke babak grand final. Hadirnya pemain-pemain tim nas itu di tim-tim perguruan tinggi merupakan sebuah tanda positif bagi Indonesia. Biasanya ada paradigma bahwa atlet tidak bisa fokus pada pendidikan dan juga olahraga secara bersamaan. Namun adanya pemain-pemain level nasional yang juga aktif berkuliah mematahkan pendapat itu. Semoga saja makin banyak student atlet yang bisa mengikuti jejak ke enam pemain tim nas futsal itu sebagai atlet berbakat yang juga fokus pada pendidikan mereka.